Hanya gara-gara bersenggolan motor saat berkendara di jalan raya, dua pria di Palembang, Sumatera Selatan terlibat perkelahian. Salah satu pengendara tewas ditikam oleh pengendara lainnya. Dengan wajah tertunduk saat digiring unit reskrim Polres Sabes Palembang, Ardi Pasda, 35 tahun, laku pembunuhan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Andi Yusuf, seorang pengendara motor yang bersenggolan dengan pelaku saat berkendara di jalan raya. Menurut keterangan saksi, pembunuhan yang dilakukan pelaku terjadi lima tahun silam di Jalan Maisalim, Batubara, Jamatan Kemuning, Palembang. Di mana peristiwa berawal saat motor korban dan motor pelaku saling bersenggolan di lokasi kejadian. Korban yang tak senang kemudian memukul pelaku di bagian kepala dengan tangan kosong hingga helm pelaku terlepas. Pelaku yang naik hitam karena dipukul di depan sang pacar, kemudian mengeluarkan sebilah pisau yang dibawanya dan langsung menusuk korban hingga tewas. Usai melakukan penusukan hingga korban tewas, pelaku sempat melarikan diri ke sejumlah kota di Sumatera Selatan selama lima tahun sebelum akhirnya dipangkap polisi. Jadi awal mulanya terjadi keserapan melintas ya, yang mana antara korban dan tersangka ini saling meragu, kemudian si korban ini merasa tidak senang dan menampak si tersangka, kemudian mengeluarkan sebuah senjata tajam ke arah tersangka, dan tersangka berhasil menampis dan merebut senjata belakang tersebut dan dibalikan ke arah korban. Jadi korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan. Setelah tersangka melakukan penusukan, tersangka ini melakukan diri. Dan korban dilakukan ke rumah sakit, namun sesampainya di rumah sakit, korban sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Akibatnya korban mengeluarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Edy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang baru dihubungi mengabatkan.